Hey guys, it's Miguel Leonor Rodwin, what's up? Selamat pagi guys, aku lagi ada di Great Market Hall atau Central Market Hall atau Central Food Market. Ini di Budapest, Hungary. Dan hari ini aku bakal tunjukin ke kalian makanan tradisionalnya Hungaria. Nah, hal yang menarik adalah mereka itu punya rendang sama persis kayak di Indonesia. Dan ini adalah makanan tradisional mereka, namanya gulaj. Dan mereka makannya pake nasi, kalo gak pake nasi pake kentang. Tapi kurang lebih secara visual itu sama persis. Dan bumbunya juga kurang lebih sama. Gak ada bumbu yang beda sih, tapi rasanya persis banget kayak rendang. 11-12 lah, jadi rendang itu ternyata punya sama darah jauh. Nah, aku di Hungaria ini udah 3 hari. Ini hari ke-3 aku di Budapest, dan besok aku balik. Dan aku udah pernah nyobain gulajnya, rendangnya mereka. Ini gede banget by the way. Ini adalah pasar terbesarnya Hungaria yang indoor. Dibangun tahun 1896, sampe sekarang masih yang terbesar. Nah, kalo kalian bisa liat di sebelah sana, itu ada kayak tempat makan gitu. Aku bakal beli di sana ya, gulajnya. Dan ini tuh pasarnya gak cuman jual pasar basah, tapi ini juga pasar bersih gitu loh. Jadi di lantai 2-nya banyak souvenir, banyak makanan. Di lantai 1-nya itu sayur-sayur, bumbu-bumbu, daging, dan lain-lain kayak gitu. Jadi langsung aja kita beli gulaj, kita makan di sini. Ini di sini dingin banget sekarang karena musim dingin ya. Sekarang ini, emm, berapa ya? Negatif kayaknya, negatif 2. Nah, ini guys, kurang lebih kayak gini. Jadi kayak ada nasi, terus rendang. Cuman aku gak tau kenapa ini nasinya kayak risotto gitu. Tapi intinya, ini namanya gulaj. Ini rendangnya Hungaria. Jadi langsung aja kita pesen. Hi, can I have the rice and the gulaj, please? Yeah, just one. Thank you. Oke, aku udah beli. Di sini juga pake sendok. Aku seneng banget karena Eropa itu gak pake sendok, guys. Mereka pake garpu sama pisau kayak di Amerika. Dan di sini kalau bungkus itu pake foil. Di Eropa sih. Di Roma aku juga bungkusnya pake foil kayak gini. Mari kita buka. You guys ready? Tadaa. Nah, ini guys. Kalian liat ya, ini persis kayak rendang. Dan mereka juga ada sambel loh. Aku baru pertama kali coba sambelnya hari ini. Aku belum pernah coba yang versi Hungaria. Cuman pernah coba beefnya doang. Ini mari kita coba makan ya. Ntar foto dulu. Pak! Ngeheng guys. Mati. By the way, ini aku beli. Harganya Rp3.000. Hungarian foreign. Mereka itu punya mata uang sendiri. Jadi gak pake euro walaupun mereka di Eropa. Jadi kita langsung aja tanya Siri. Ini di Indonesia harganya berapa ya? Hey Siri, how much is 3.000 Hungarian foreign in Indonesia? Seratus tiga puluh lapan ribu. Seratus tiga puluh lapan ribu. Mantap. Mari kita coba guys. Nasinya dulu ya nasi. Nasinya sih sama harusnya kayak di Indonesia ya. Masih siku yang wangi. Nih. Pissi. Terima kasih telah menonton! Kita coba sambal! Sambalnya pedas tapi asem Jadi mungkin ada campuran apa ya, kayak jeruk gitu Kalau Indonesia kan manis sama asin ya Kalau ini tuh asem guys, beda beda Jujur aku seneng banget kesini guys Karena makannya aku cocok banget Disini tuh ada nasi, kalau aku tinggal di Roma itu Gak ada nasi sama sekali Dan paling mirip sama nasi itu risotto Dan itu tuh beda banget gitu loh Jadi makan pasta, spaghetti, risotto Kalian bayangin tiap hari keju, tiap hari itu Aku bosan banget, aku gak bisa sih Nah disini Mereka itu makan nasi Nasi itu karbo utamanya Jadi orang lebih sama Indonesia Aku kaget banget sih waktu liat foto bulan sini Wah set, kok mirip banget sama rendang Aku langsung pesen kan waktu itu Ya gak persis kayak rendang Tapi adik kakak guys Tapi ini porsinya gede sih lumayan Kalian lihat betapa banyak beef yang dikasih Aku kesini Lupa bawa air minum Jadi agak seret guys Air disini mahal banget Soalnya kalau dijual Karena Satu Hungaria itu Airnya bisa minum dari air keran langsung Bahkan dari yang Kayak wastafel di toilet gitu Bisa diminum Makanya air dijual mahal banget Bener-bener mahal banget Ini biasanya rame kalau hari Minggu Sama weekend Karena banyak turis Tapi ini hari Senin guys Jadi Sepi Dan karena ini mungkin masih pagi juga ya Gak nyangka sih Rasa kangen ku sama makanan Indonesia Terobatinya di sini Terima kasih Benar masih Benar minggu Tengah Benar Selamat Pertulian Benar Jerman Jangan Indonesia Indonesia Benar Benar Tempat Fasih Benar hmmm, seperti cari? tidak, itu alternatif renos wow sahteyn orang Jerman guys dari tadi orang liat-liat karena ini bener-bener aku sendiri terus ada kamera rekamin gitu jadi mungkin gak biasa ya dari tadi orang liat bener-bener lewat itu sambil ngeliatin terus mereka rame banget di depan mungkin ada berapa ya ada 6 atau 7 orang gitu tadi sambalnya dikasih banyak banget guys write your youtube on i will subscribe jangan terima kasih berapa si jadi teman selamat selamat dari j platforms terima kasih Jadi, bagaimana kamu mengatakan terima kasih? Di Jerman? Dankeschön. Oh, Dankeschön atau Dankeschön. Itu lebih-lebih sama. Dankeschön. Aku menyukai temanmu. Terima kasih. Selamat pagi. Di banyak bahasa. Termasuk yang tadi juga Jerman. Karena aku juga punya teman beberapa yang kuliah di Jerman juga. Jadi, ya begitulah. Kalau kalian punya teman luar negeri, kalian harus belajar sih. Kata-kata yang penting. Ada lata. Yo, dia kata. Baik. Tengah, oh. Tengah, oh. Baik. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Pas agak asem. Kalian bayangin makan rendang, terus sambalnya asem gitu. Tapi serius sih, ini bener-bener adiknya rendang atau kakaknya. Rasanya tuh persis banget. Oke, aku udah selesai makan. Jadi saatnya balik ke hotel. Aku mau lanjut keliling, guys. Hari terakhir di sini. Kalau kalian belum nonton, dan kalian mau nonton, kalian bisa klik travel hungaria di sini ya videonya. Oke? Udah guys, segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Dan ya, tungguin mukbang-mukbang di negara-negara selanjutnya dengan makanan-makanan yang tidak biasa. Bukan Indonesia, oke? Walaupun ini Indonesia, tapi ini makanan tradisionalnya Hungaria gitu. So, ya, thank you guys for watching. Bye-bye. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih.